Ah! Seorang wanita terlibat adu cekcok dengan seorang pria di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keributan ini diduga berawal dari senggolan kendaraan. Di tengah keributan, wanita yang tengah terbakar emosinya membawa sebuah bungkusan plastik yang didalamnya tersembunyi sebuah senjata tajam. Menjegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan warga mengarahkan kedua pihak untuk menyelesaikannya di Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selamat malam, Latif Seregar kembali menyapa Anda di INUS Prime. Dua jenazah prajurit TNI Angkatan Darat, korban penyerangan kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua Barat, tiba di Makassar. Kedatangan jenazah almarhum peratu Sul Ansari Anwar dan peraka Muhammad Dirhamsah disambut dengan upacara militer. Jenazah disambut keluarga dengan haru, jenazah Sul dan Dirham dibawa dengan jalan darat menuju kampung halamannya di Pangkep dan Baru. Dua jenazah lain setelah transit di Makassar diterbangkan lagi ke NTB dan Kalimantan. Sebelumnya, empat jenazah prajurit TNI dilepas dengan upacara militer dari tempat mereka bertugas di Papua. Pangdam Kasuari, Majen Inyoman Catiasa menyatakan, dua pelaku penyerangan pos militer sudah ditangkap. Panglima Kodam Kasuari, Majen Inyoman Catiasa, didampingi Gubernur Papua Barat dan Kapolda, Papua Barat melepas empat jenazah prajurit TNI yang gugur akibat penyerangan kelompok bersenjata di Pos Ramil Kampung Kisol, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Keberangkatan empat jenazah ini akan diantar oleh perwira pendamping menuju daerah masing-masing. Keempat jenazah itu adalah Letu Dirman, Serdam Rusius Apri Yudiman, Prakam Muhammad Dirmansyah, dan Pratusul Ansari Anwar. Pangdam membenarkan telah menangkap dua orang yang diduga kuat terlibat dalam aksi penyerangan. Ia juga menegaskan TPN-OP yang bertanggung jawab atas penyerangan itu hanya untuk mencari panggung. Hasil pengejaran kita sudah dapatkan dua pelaku yang ikut terlibat di sana dan sedang dalam pemeriksaan. Dan mereka sekarang sudah mengaku, tadinya hanya informasinya, hanya melempar-lempar batu, ternyata dia juga ikut menyerang. Dan itu dalam proses pemeriksaan sekarang. Sebelumnya, baku tembak antara pasukan TNI Polri dengan kelompok bersenjata juga terjadi di Haukemo, Papua. Dalam isiden tersebut, empat personil polisi terluka. Setelah menembaki Satgas Nemangkawi, anggota KKB juga menutup jalan untuk menghambat penyelidikan petugas. Beralih ke berita lain, sebuah rumah yang digunakan tempat memproduksi narkotika jaringan internasional di Tangerang, Banten, digerbek polisi. Dalam penggerbakan ini, Polres Metro Jakarta Barat dibantu Lembaga Pendegak Hukum Narkotika Amerika Serikat karena target dikendalikan jaringan internasional. Pelaku seorang warga negara Iran telah menetap di sini selama empat bulan. Dalam sebulan, pelaku bisa memproduksi sekitar 20 kg narkotika jenis sabu. Untuk mengalabui tetangga sekitar, para pelaku biasa meracik narkotika di lantai dua. Dari hasil penyelidikan, narkotika jenis sabu yang diungkap merupakan jenis baru karena bahan bakunya tidak terdeteksi oleh X-ray. Masih soal narkotika menghindari kejaran polisi di saat penggerbakan empat pengedar narkoba terjun ke sungai. Naas seorang pengedar tewas karena tidak bisa berenang. Dibantu warga yang mayoritas nelayan, membentangkan jaring di sepanjang sungai Tanjung Tiram, akhirnya jasad Deni, seorang pengedar narkoba di Batubara Sumatera Utara berhasil ditemukan. Deni bersama sejumlah rekannya melarikan diri dan terjun ke sungai Tanjung Tiram, diduga Deni lari ketakutan saat mendengar letusan peringatan senjata api polisi. Namun, bernasib naas, Deni tidak bisa berenang hingga akhirnya tenggelam dan tewas di sungai. Melalui aplikasi pesan singkat, kasat narkoba Pores Batubara membenarkan penggerbakan di desa Perjuangan Tanjung Tiram. Menurutnya, ada sembilan orang saat pengejaran, meski sudah diperingati petugas, empat lainnya melarikan diri ke perahu nelayan. Demi mendapatkan nomor pendaftaran vaksinasi COVID, ratusan warga rela antre dan berkerumun sejak pukul 3 pagi. Informasi itu terangkai dalam 5 berita pilihan kita hari ini. Warga Medan Denai Medan Sumatera Utara berdesakan dan berebut masuk ke Puskesmas demi bisa mendapat vaksinasi COVID-19. Suasana tak terendali hingga warga melompati pagar Puskesmas. Warga melukan informasi yang tidak jelas dari pihak penyelenggara terkait dengan pelaksanaan vaksinasi. Diinformasikan, warga yang akan vaksin cukup membawa KTP saja. Namun begitu tiba di lokasi, petugas justru meminta fotokopi KTP. Ratusan warga rela antre sejak dini hari demi bisa mendapatkan nomor pendaftaran vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di SMA Negeri 22 Jakarta. Mereka mengaku sudah tiba di lokasi sekitar pukul 3 hingga 4 pagi. Pembagian nomor vaksinasi baru selesai dilakukan sekitar pukul setengah 6 pagi. Warga yang sudah mendapatkan nomor antrean langsung pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan warga yang tidak dapat menunjukkan nomor pendaftaran saat akan divaksin tidak dapat diproses di meja pendaftaran. Pihak kepolisian Polda Banten membenarkan adanya lakak kerja di pembangunan dermaga 4 pelabuhan Merak Banten. Tiga pekerja terjatuh akibat alikren putus. Seorang pekerja tewas dan dua lain yang luka berat. Kecelakaan kerja ini terjadi dalam pembangunan jembatan penyeberangan dari lembaga 4 ke kapal. Polisi masih mendalami apakah terjadi kelalaian ataupun tindak pidana dalam kasus ini. Ratusan siswa dan guru SMP Negeri Tiga Babu, Sulawesi Tenggara berkerumun mengambilkan protokol kesehatan dalam acara penyambutan salah satu siswi yang menjadi anggota paski berakan nasional. Menurut pihak sekolah, acara ini adalah bentuk eforia para siswa yang menyambut rekan mereka yang baru pulang dari Jakarta sebagai paski berakan nasional. Pihak Satgas COVID-19 Kota Babu menyatakan akan mendeklanjuti pelanggaran protokol kesehatan dengan mendatangi sekolah SMK Negeri Tiga Babu untuk diberi teguran. Sebuah bus yang sedang berhenti di bawah jalan untuk memperbaiki mesin tiba-tiba dihantam truk teronton dari arah belakang. Kecelakaan yang terjadi di tol jurur kilometer 35,20 Cipayung, Jakarta Timur tepatnya di jalur arah kampung rambutan menuju Bekasi. Sopir yang sedang memperbaiki mesin di bagian belakang tertabrak-terak dan langsung dilahirkan ke rumah sakit. Petugas medis mengavakuasi korban. Sementara satu penumpang yang berada di dalam bus alami luka ringan. Kecelakaan ini menimbulkan kemacetan parah di kedua arahnya. Ada pembiaran dalam kasus perundungan. Komnas HAM akan periksa komisioner KPI. Kami segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!